Oke teman-teman, simak videonya sampai habis ya Nih, di depan ini ada lagi mobil dolly teman-teman Kita ngambil ke arah kiri ya teman-teman Kalau kanan itu tembus ke jembatan kilometer 10 Akan tetapi Motor sebenarnya gak boleh lewatin teman-teman Harus mobil Akan tetapi diberi keringanan bagi warga sini Boleh kalau motor Tapi kalau arah ke kilometer 10 itu gak boleh Jadi itu namanya mobil dolly teman-teman Kalau orang sini nyebutnya itu mobil dolly Kalau di Mahakam Samarinda Jawabin Ada yang nelpon tadi teman-teman Kalau di Mahakam Samarinda itu mereka kan pakai kapal tongkang Kapal apa namanya? Kalau anu, kalau di Tenggarong Apa namanya? Kapal apa? Yang buat batu bara? Ponton Sedangkan kalau disini kan gak ada sungai besarnya teman-teman Jadi pakai mobil kayak tadi tuh Mobil gandeng 2 Nyebutnya Orang nyebutnya mobil dolly teman-teman Tuh di belakang kita ada lagi mereka Tuh di belakang kita ada lagi mereka Mereka nyebutnya dolly teman-teman Tuh dolly dolly Mobil dolly Kami nyebutnya mobil dolly dulu Ini jalur hauling ya teman-teman Kalau misalnya di Mahakam itu jalur ponton Sedangkan di kota bontang ini Ngangkut batu bara ke lautnya itu Menggunakan mobil dolly tadi Lewat jalur darat seperti ini kawan-kawan Jadi kita Kalau lewat jalur sini Kita gak ngelewatin jalur Jalan depan Kantor wali kota Tidak pula kita ngelewati pesantren Subulana dan juga SMP 6 Kita gak ngelewatin Pompeyor yang di ujung sana Yang di santan itu Kita gak ngelewati teman-teman Ini jalur alternatif lain Bagi teman-teman yang ingin menjelajahi Ingin melewati Mencoba melewati jalur Hauling ini teman-teman Ini kita tembusin nanti Ke santan tengah Teman-teman Jadi kita gak ngelewatin Pompeyor batu bara Tapi kita ngelewati jalur Seperti ini teman-teman Jalur dolly Jalur tambang batu bara Ini kalau ke sebelah kiri Tembus ke SMP 6 dan juga Subulana teman-teman Sebelah kiri ini Tembus ke bawahnya Puskesmas kalau dari arah bontang Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 Di depan ada salah satu kampung yang unik Dan mungkin kebanyakan orang Bontang gak tahu ya Bahwasannya ada sebuah kampung Yang masuk daerah administrasi kota Bontang Tetapi banyak orang yang gak tahu Nanti ada sebuah kampung di sebelah kanan teman-teman Namanya Kampung Nyerakat Kiri Itu teman-teman di depan itu gak puranya Namanya Kampung Nyerakat Kiri Tapi dia di sebelah kanan ya teman-teman Kalau dari arah sini Nyerakat Kiri teman-teman Kampung Tangguh Itu banyak teman-teman warga Bontang belum mengetahui Bahwasannya ada kampung di seberang jalan hauling Tambang Oke teman-teman simak videonya sampai habis ya Nih di depan ini ada lagi mobil doli teman-teman Itu angkutannya kosong ya teman-teman Kalau dari arah sana Arah ke sana itu pelabuhan Berarti kosong Sedangkan kalau dari Sejalur dengan kita Maka dia Berisi muatan teman-teman Disini ternyata habis hujan juga tadi Agak basah masih jalannya Sudah ngerekam Sudah ngerekam Sudah Ini teman-teman Pak Lek Sayur juga ada lewat sini ya Semoga dipermudah urusan Mungkin dia habis jualan di santan Walaupun menurut aturan Tidak boleh naik motor disini teman-teman Tapi Yaitu karena Mau gak mau disini ada perkampungan juga Di balik jalan hauling ini ya Tetap ada yang naik motor Saya tahu jalur ini Karena saya pernah di pesantren Subulana Jadi kami kesini Nyari makanan Kambing teman-teman Nyari daun gamal namanya Jadi saya tahu jalur ini Pas masa-masa di pesantren itu teman-teman Karena gak banyak juga orang tahu Bahkan orang tambang pun mungkin gak tahu jalur ini Kalau misalnya dia Kerjanya di daerah Tambangnya teman-teman Ini sudah di daerah segendis Teman-teman Ini ada mobil dolly lagi Nah jadi kok sudah daerah segendis ini teman-teman Daerah kilometer 30-an ini 32 lebih nih 32-33 ya Di sebelah kiri itu ada tulisan Kilometernya teman-teman ya Diperhatikan Karena di daerah sini Dekat lagi simpangan Langsung ke santan tengah Ini teman-teman Di sini Kita ngambil Ke kanan teman-teman Simpangan ini Masuk ke santan tengah Teman-teman Aduh Baru dipasang ini Enggak lihat